What's up nolepers, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rejeki yang halal, dan kebahagiaan di tengah dunia yang semakin random ini. Perang merupakan sebuah peristiwa yang sangat mengerikan untuk kita semua. Ya, kecuali pabrik senjata. Mungkin karena ya, perang membutuhkan buat mereka karena bisa menjual senjata sebanyak mungkin. Tapi terlepas dari itu semua, perang sendiri dapat meluluh lantahkan sebuah tempat, bahkan sebuah negara. Lebih parahnya lagi, banyak korban tak berdosa yang harus meregang nyawa karena ulah tangan-tangan kotor manusia ini. Tapi ternyata ada beberapa perang aneh, bahkan cenderung konyol yang bisa mengkerutkan dahi kita. Lalu berkata, kok bisa? Perang apa saja kah itu? Gak usah soasik, langsung aja kita mulai videonya. Yang pertama, Perang Anglo-Zanzibar. Perang Anglo-Zanzibar bermula dari penandatangan perjanjian Heligoland-Zanzibar antara Inggris dengan Jerman pada tahun 1890. Perjanjian itu dimaksudkan untuk membagi wilayah jajahan di Afrika Timur. Zanzibar diserahkan ke Inggris dan Jerman kebagian memegang kendali di daratan Tanzania. Perang ini pada awalnya dipicu oleh kematian Sultan Hamid bin Tuwaini yang merupakan Raja Zanzibar sekaligus boneka Inggris. Pada saat yang bersamaan, secara diam-diam, Sultan Halid bin Bargas yang merupakan sepupu raja sebelumnya, kemudian naik tahta menjadi pemimpin Zanzibar yang baru. Tapi eh tapi, pengangkatan Sultan Halid bin Bargas ini tidak diketahui dan belum mendapat persetujuan dari pihak Inggris. Padahal berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, Sultan baru yang akan menjadi raja baru harus mendapatkan persetujuan dari pihak Inggris terlebih dahulu. Pihak Inggris pun marah besar lalu kemudian memberikan ultimatum kepada Sultan Halid agar segera turun dari tahtanya. Lalu dengan seoyenya, Sultan Halid justru menolak dan merespon ultimatum tersebut dengan mengerahkan angkatan bersenjatanya serta memberi kade istananya dari serangan Inggris. Udah masang formasi gitu lah, udah siap perang, nantang ribut ceritanya. Pihak Inggris pun tak tinggal diam lalu meresponnya dengan mengirimkan pasukan untuk menyerang istana Halid. Lalu pada tanggal 27 Agustus 1896, perang pun akhirnya dimulai. Tapi baru 2 menit perang berjalan, pasukan Halid sudah hancur luluh lantah. Istana yang menaungi 3.000 prajurit di dalamnya pun runtuh dalam sekejap mata. Itu tuh baru 2 menit doang, 2 menit. Dalam 2 menit itu pula, Halid dikabarkan langsung kabur lewat pintu keluar belakang istana. Meninggalkan para pelayan dan tentaranya yang berjuang sendirian mempertahankan istana. Agak pengecut memang. Penembakan berhenti pukul 9.40 pagi. Bendera Sultan diturunkan dan perang tersingkat dalam sejarah ini resmi berakhir hanya dalam waktu 38 menit doang. Padahal main bola aja sebabaknya 45 menit. Tapi sedihnya walaupun itu perang cuma 38 menit doang, perang tetaplah perang. Karena sedikitnya terdapat 300 orang korban jiwa dari pihak Halid. Dan hanya 1 prajurit angkatan laut yang terluka dari pihak Inggris. 1 orang doang. Dan itu pun kayaknya cuma luka ringan doang. Ya seperti yang kalian duga, perang singkat ini kemudian berakhir dan istana kerajaan Janjibar pun akhirnya luluh lantah. Sad ending untuk kerajaan Janjibar dan happy ending untuk kerajaan Inggris. Yang kedua adalah Piguar. Nggak, ini bukan perang antara babi melawan babi. Tapi perang ini terjadi gara-gara tertembaknya seekor babi. Karena hal itulah perang ini disebut Piguar atau Perang Babi. Perang ini pada awalnya disebabkan oleh pertikaian antara pekerja Inggris melawan petani Amerika. Perang ini terjadi pada 15 Juni 1859 di pulau San Juan. Dimana kah itu? Gue nggak tahu. Gue bukan orang sana. Cari aja di Google Maps. Pasti ada kok. Jadi awalnya ada seorang petani Amerika yang bernama Laiman Kutla yang menembak mati babi peliharaan milik seorang pekerja Inggris. Babi itu dibunuh karena diduga telah merusak lahan pertanian milik Laiman Kutla. Pekerja Inggris ini pun tidak terima babi peliharaannya ditembak mati begitu saja. Lalu kemudian ia mencari Kutla. Pas udah ketemu mereka pun cekcok adu mulut gitu. Mirip mama yang lagi ngurupi sama tetangganya gitu lah. Awalnya cuma adu mulut doang. Tapi parahnya keributan ini, keributan mereka berdua merebat hingga menimbulkan pertigaian antarkelompok. Kayak tawuran antarampung gitu lah. Yang awalnya ribut cuma berdua tapi ujung-ujungnya sekampung malah ikutan. Puncaknya adalah ketika Kutla diancam akan dipenjara oleh pihak Inggris. Mendengar ancaman tersebut, para petani Amerika kemudian melapor kepada pihak Amerika Serikat, pihak militernya. Mendengar laporan dari warganya, militer Amerika lalu mengirim Kapten George Pickett dan sejumlah pasukan ke Pulau San Juan. Dua kelompok ini sama-sama cepu juga ternyata ya. Tukang adu semua. Setelah Kapten George datang ke sana, Ia pun dengan tegas mendeklarasikan kalau Pulau San Juan ini adalah pulau yang berada di bawah kekuasaan Amerika. Tentu saja deklarasi yang kontroversial itu lantas membuat Inggris marah dan mengirimkan armada laut bersenjata untuk mengepung wilayah di dekat pantai Pulau San Juan. Situasi mencekam ini terjadi selama beberapa minggu hingga akhirnya kedua belah pihak bersedia untuk bernegosiasi. Dan untungnya negosiasi yang dilakukan berjalan mulus lalu akhirnya pada bulan Oktober 1859, Piguar atau Perang Babi ini resmi berakhir tanpa adanya pertumpahan darah. Ya mungkin satu-satunya korban dari Perang Konyok ini adalah seekor babi yang ditembak mati tadi. Yang ketiga adalah The Stray Dog War. Perang ini mungkin perang paling aneh yang terjadi di abad ke-20. Ya gimana enggak perang ini dipicu oleh kejadian yang disebabkan oleh seekor anjing. Gak usah ngegas. Anjing? Loh kok bisa? Jadi gini ceritanya. Saat itu Yunani dan Bulgaria merupakan negara yang masih bersitegang akibat perseteruan keduanya setelah Perang Balkan yang terjadi pada tahun 1910-an. Ketegangan itu diperparah setelah seorang tentara Yunani yang ditembak mati ketika ia tidak sengaja melintasi perbatasan Bulgaria saat sedang mengejar anjing peliharaannya. A.K.A. Stray Dog. Oke tadi babi sekarang anjing jangan bilang nanti ada perang yang disebabkan oleh kucing. It's funny. Lanjut. Penembakan inilah yang akhirnya memicu perang antara dua negara tetangga ini. Karena tak terima salah satu warganya ditembak, Yunani pun langsung menyerbu Bulgaria lalu menduduki beberapa desa yang ada di perbatasan. Tak lama kemudian PBB pun akhirnya turun tangan dan merumuskan perundingan antara Yunani dan Bulgaria yang akhirnya kedua negara tersebut sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun sayangnya nasi telah menjadi bubur perang singkat akibat kesalahpahaman konyol ini sudah menewaskan sekitar 50 orang korban jiwa. Lumayan banyak juga. Nah itu dia beberapa perang teraneh dan terkonyol yang pernah terjadi di dunia yang random ini. Bener-bener gak habis thinking aja kenapa ada orang-orang yang dengan mudahnya tersulut emosi terus lebih parahnya lagi ngajak perang negara lain. Hanya karena hal yang sepele. Mereka itu sebenernya mikir gak sih kalau dampak perang itu sebegitu merugikannya. Rugi materi udah pasti ngerinya lagi banyak manusia yang tak berdosa yang jadi korban perang gila ini. Yaudah gitu aja konten kali ini. Jangan lupa ibadah. Stay humble. Jaga kalah sehat kalian. Gak usah sombong karena lu manusia biasa bukan Tuhan dan bukan Satan bukan malaikat juga. Stay humble and adios. Sabom benya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax